Assalamualaikum teman-teman bagaimana kabarnya hari ini mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya dan mudah-mudahan juga Allah selalu memberikan keberkahan dan kebahagiaan untuk teman-teman semua amin di video kali ini aku mau share kegiatan belanja mingguan hemat aku jadi buat teman-teman yang suka bingung nih mau belanja mingguan apa dan gak tau uang belanja yang cuma 100 ribu buat seminggu mau dibelanjain apa aja stay tune terus sampai video ini selesai ya jadi hari ini tuh aku belanja sore-sore ya udah direncanain sih sebenarnya aku udah bikin meal plan juga dan bikin belanja daftar belanjaan juga cuman rencananya tuh aku mau belanja besok subuh tapi berhubung si anak yang pertama diajak nginep di rumah neneknya sama bibinya yaudah mendingan kita berangkat sekarang kata suami aku soalnya mumpung si anak yang gede itu gak ada soalnya kan kalau misalnya ada anak yang gede itu suka rempong ya jadi yaudah kita langsung berangkat aja ke pasar sore-sore jadi ini tuh pasarnya itu biasanya buka dari sore sampai malam gitu sampai subuh ya karena disini tuh dibagi ada beberapa area ya ada yang pasar dari subuh sampai siang ada yang pasar dari sore sampai malam gitu nah disini tuh aku mau belanjanya di pasar malamnya gitu ini tuh baru aja selesai turun hujan ya jadi alhamdulillahnya aku gak kehujanan jadinya disini becek banget dan lumayan rame ya disini meskipun sore-sore ini juga aku lagi cari tempat parkir yang pas gitu ya biar nanti jalannya gak terlalu jauh karena pasar ini tuh lumayan cukup luas juga dan alhamdulillahnya dapet tempat parkir yang strategis gitu lah yang gak terlalu jauh dan ini aku sekarang mau cari-cari dulu itu apa sih namanya ikan teri ini tuh daftar belanjaannya udah aku tulis semuanya jadi aku bakalan belanja sesuai budget ya jadi budget belanja hari ini tuh 100 ribu untuk seminggu ceritanya cuman sih gak tau ya soalnya kan sekarang hal libur suami jadinya ada full 24 jam di rumah gak kerja jadinya gak tau ya stok buat 1 minggu apakah bakal cukup buat 1 minggu ataupun cuma 4 hari atau 3 hari gitu ya nah ini aku udah nemu ikan apa sih namanya ikan terinya ini tuh satu bungkusnya itu 2 ribuan aku beli 2 aja gak banyak-banyak jadi pak suami itu seneng banget sama ikan-ikan asin kayak gini kalau misalnya aku lagi males masak dia bisa goreng sendiri aja sama nasi anget ya gak itu sih ya gak sih gak ribu kalau mau makan terus lanjut aku juga mau beli jagung nah ini tuh sebenarnya kalau menurut aku sih ini agak mahal ya cuman aku gak kasihan liat ibunya ini tuh sepi banget dibandingin sama tempat-tempat yang lain jadi yaudah aku kesini aja meskipun sebenarnya disini tuh mahal-mahal dan sayurannya gak terlalu seger ya nah seperti cabai keriting ini juga sebenarnya gak terlalu seger tapi gak apa-apalah kita pilih-pilih aja karena aku juga belinya gak banyak-banyak paling sekitar 2 ribu aja terus untuk apa sih namanya tomat ini aku juga mau beli gak banyak cuma sekitar 5 buah aja 5 buah tomat aja dan disini tuh lumayan ya aku belanjanya agak banyak bawang merah, bawang putih juga semuanya disini disini tuh kurang lebih tadi 27 ribuan gitu lah ya lanjut aku mau beli tahu tapi si bapak tukang tahunya itu gak ada tadinya aku mau beli tahu sama tempe cuman yang ininya apa sih namanya yang ngelayaninnya bukan si bapak yang punyanya jadinya kayak ragu aja gitu ya dia ngasih harganya katanya tempe segitu 5 ribu padahal kayaknya gak nyampe 5 ribu sih jadinya aku beli tahu aja yang udah aku jelas tahu ya gitu harganya ini tuh tahu aku beli sebungkus harganya 3.500 lanjut kita cari pakcoy ini tuh disini lumayan banyak ya ada pakcoy, ada brokoli, kembangko terus apalagi tadi itu selada ya tapi aku disini cuma mau beli ini aja pakcoy aja nah di budget itu aku beli pakcoynya 4.000 cuman disini tuh gak ada kembalian jadinya katanya teh yang seribunya beliin aja ya ke pakcoy katanya yaudah teh gak apa-apa tapi alhamdulillahnya disini tuh aku dapet pakcoy yang seribunya itu malah banyak gitu ya bukannya malah sedikit jadi lumayan lah ya bisa dapet pakcoy 5.000 tapi dapet banyak gitu emang ya rejeki itu bisa datang dari mana aja nah termasuk pakcoy ini tuh bisa dilihat ini tuh lebihnya itu banyak banget masya Allah alhamdulillah oke kita lanjut beli wortel wortelan ini si anak kecil pengen banget wortel karena dia suka banget wortel cuman aku gak beli banyak-banyak cuman berapa ya itu kurang lebih 5 apa 4 gitu ya 4 wortel gitu plus aku juga mau beli kol disini cuman ini tuh kolnya gede-gede banget ya aku tuh kalau misalnya beli kol kadang suka kepake suka kalau banyak-banyak gitu ya kadang suka kepake semua kadang suka jadi mubazir gitu ya jadinya aku cari yang kecil ya dan alhamdulillahnya nemu nah disini tuh aku belanja berapa ya 10 ribu kolnya itu 5.500 nah seitu ya yang aku pegang terus untuk wortelnya 4.500 dan wortelnya juga bagus-bagus seger-seger dan mulus-mulus ya kadang suka itu ya suka kecewa sama tukang sayur gitu yang kalau lihatnya itu kayaknya wortelnya seger tapi pas di rumah ternyata banyak yang apa sih namanya yang yang gak itu lah ya yang gak mulus gitu gitu oke lanjut sekarang aku mau beli kangkung sama daun kemangi nah kalau harga kangkung sama daun kemangi hampir di semua kios disini tuh harganya sama rata ya untuk kangkung ini tuh harganya 10 ribu 4 tapi aku gak beli banyak-banyak karena paling cuma aku sama pas suami sama yang kecil yang suka kangkung kakaknya anak aku yang pertama justru gak suka jadinya aku cuma beli 2 2 apa sih 2 ikat aja itu tuh 2.500 2 ikat 2.500 eh 5.400 ya oh iya bukan 10.400 5.400 jadi aku beli 2.500 dapet 2 plus aku juga beli apa sih tadi daun kemangi itu satu ikatnya 1.500 lanjut aku juga beli telur dan disini tuh ada tragedi ya jadi aku beli telur itu setengah kilo cuman si adek yang kecil itu ternyata tangannya usil banget ada beberapa telur yang dia lempar jadinya harus kita ganti dan beli yang tadinya mau beli telur setengah kilo jadinya lebih deh karena ada yang apa sih ada yang itu ada yang rusak telurnya lanjut kita beli tempe tuh kan masa yang tadi tempe 5.000 ini yang agak besar 4.000 jadinya aku disini aja belinya tempe 1 harganya 4.000 dan yang terakhir aku mau beli ayam gak banyak-banyak cuma setengah kilo aja terus ini juga agak gerimis-gerimis ya aku takutnya cepet keburu hujan lagi jadinya aku cepet-cepet beli setengah kilo campur aja gak mau pilih-pilih ini tuh setengah kilonya 19.000 dan dapet kurang lebih 6 atau 7 potong ayam gitu lah lumayan lah ya buat berempat bisa jadi 2 menu gitu ya karena aku tuh ya kalau ayam itu gak pernah beli banyak-banyak syarat aja ya yang penting dalam satu minggu itu ada gitu ya prohenya mau ikan atau mau ayam atau telur gitu berhubung si anak kecil request pengen ayam yaudah jadinya beli ayam soalnya kalau beli ayam atau ikan-ikanan itu budgetnya gede tapi abisnya cepet gitu ya jadi ya malu melayak kalau misalnya budgetnya sedikit kita cukup-cukupin aja dan ini dia aku udah sampai rumah kita unboxing dulu ya belanjaannya nah itu tadi jagung segitu 2 itu berapa ya tadi teh 5.000 ya terus untuk tahu nah ini tuh isinya 10 ini tuh tahunya juga bagus banget kalau menurut aku enak juga segitu tuh harganya 3.500 yo teman-teman kalau misalnya penasaran langsung aja ikut dihitung ya ini tuh aku belanjanya agak kelebihan jadinya kurang lebih 104.000 ya ini tuh aku belanjanya 104.000 terus untuk tempe itu tuh tadi berapa 4.000 ya untuk kol ini tuh 5.500 lanjut untuk wortel ini dapat 4 wortel harganya 4.500 nah lumayan lah ya itu wortel tuh sama kok bisa dijadikan apa sih namanya sayur sop ataupun bisa dijadikan bakwan juga nah untuk ikan terinya itu tuh 4.000 ya satu plastiknya 2.000 nah untuk bawang ini tuh menurut aku sih lumayan maha ya biasanya 5.000 itu dapat agak banyak tadi bawang merah sama bawang putih itu 8.000 untuk bawang putihnya 2.000 1 bulat gitu biasanya aku dapat 2.000 atau 2.500 terus untuk tomat sama cabai keritingnya tadi tuh itu 5.000 ya udah dapat tomat sama cabai keriting nah untuk cabai rawit ini juga aku kemahalannya biasanya aku dapat setengah ons itu ada yang 3.500 ada yang 4.000 nah yang itu aku dapat 5.000 masya Allah tapi gak apa-apa lah ya untuk daun bawang juga masih tetap kemahalan lagi itu tuh 2.000 tapi dapatnya sedikit agak layu lagi ya nah kalau untuk kangkung sama apa sih namanya sama daun kemangi ini tuh harganya pas banget normal dan segar-segar ini tuh masih basah juga ya tuh bisa dilihat ini tuh kangkungnya tadi 2 ikat sama daun kemanginya 1 ikat jadi kita sekarang kalau udah jadi emak-emak itu jadi tim mendang-mending mendang-mending gitu ya mending yang ini apa mending yang itu semuanya beda 500 aja kita pikir-pikir lagi mending disitu mending disini bener gak sih bun dan ini untuk pakcoynya yang kata aku tadi apa sih banyak lebihnya ya sebenarnya di budgetnya tuh aku 4.000 untuk beli pakcoy cuman karena tadi gak ada kembalian kan ya jadinya 5.000 tapi aku dapat banyak nih kelebihannya tuh ini tuh 5.000 biasanya 5.000 tuh aku dapat cuma 3 itu aja ya 3 apa sih 3 3 bulet gitu ya tapi ini aku dapat 4 apa 5 gitu lah pokoknya ini tuh banyak banget untuk pakcoynya dengan harga 5.000 alhamdulillah lanjut untuk ayam nah ini tuh tadi harganya 19.000 aku dapat setengah kilo kurang lebih 6 atau 7 apa ya 7 potong gitu ya rencananya sih aku mau bikin ayam woku gitu karena jarang ya bikin ayam yang menggunakan bumbu-bumbu kayak gitu biasanya aku sih kalau ayam itu kalau gak digoreng dibakar atau di sayur disop gitu ya terus itu untuk apa sih namanya tadi telor nah untuk telor tuh harganya 17.000 karena ada yang pecah ya jadinya harus ganti setengah kilo lebih dan ini untuk totole ini tuh harganya 12.500 itu udah aku buka tadi karena sebelum unbox ini aku masak dulu ya karena udah terlalu malam jadinya orang-orang rumah udah pada lapar dan ini dia hasil belanjaan aku untuk minggu ini mudah-mudahan bisa cukup sampai satu minggu ya terima kasih yang udah menonton video ini sampai akhir mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua yang belum subscribe bantu subscribe dulu ya bantu like komen dan share videonya terima kasih yang udah nonton sampai akhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati